Om Swastiastu, saya Catur Dianta, pada video ini saya akan menceritakan sejarah dari salah satu pantai yang ada di Bali tepatnya Pantai Watu Kloto atau sering disebut dengan Pantai Kloto yang merupakan sebuah objek wisata pantai yang terletak di kawasan Kelungkung Objek wisata Pantai Watu Kloto terletak di Dusun Celepik di Setojan, Kabupaten Kelungkung Jarak dari pusat kota Semarapura sekitar 5 km, sedangkan jarak dari kota Denpasar sekitar 30 km Sejarah nama Pantai Watu Kloto diambil dari nama Pura yang terletak di pinggir pantai ini Pura tersebut bernama Pura Watu Kloto Sejarah penamaan tersebut berasal dari kata Watu yang artinya batu dan Kloto yang artinya berbunyi Jadi penamaan tersebut berasal dari ditemukannya batu yang apabila digoyangkan akan terdengar bunyi seolah ada ruang dan sesuatu di tengah batu tersebut Pura ini dipercaya sudah ada sejak yang mandah hulu Dalam buku yang ditulis Dewa Somo, seorang tokoh agama di Klungkung Menjelaskan, Pura Watu Kloto dibangun oleh Raja Kerta untuk memohon kesuburan dan keselamatan di sawah Raja Kerta atau yang lebih dikenal dengan Empu Kuturan Merupakan tokoh yang membangun Pura Kayangan Jagat dan Sad Kayangan di Bali Dari adanya batu yang mengeluarkan suara di pantai ini Orang-orang yang giat mengelola tanah sawah Memohon keselamatan dan kesuburan di sawah Agar terbebas dari merana atau hama dan penyakit yang menyerang sawah Kepercayaan itu masih melekat hingga sekarang Sehingga selain dipercaya sebagai pesucian ide betara bersakih Masyarakat juga melaksanakan upacara memohon pekuluh Jika sawah warga terserang wabah Sekaligus memohon keselamatan dan kesuburan tanaman Yang kemudian dikenal dengan upacara nedoh dan pengusaban Dalam kaitannya Pura Watu Kloto sebagai tempat pemujaan Pura ini merupakan salah satu Pura Kayangan Jagat di Bali Sebagai Stana Ide Betara Barune Pura Watu Kloto juga disebut memiliki fungsi ganda Sebagai lingga pesucian ide betara bersakih Sesuai isi lontar Raja Purana Besakih Dan sebagai tempat nangluk merana Sebagai mana yang dipaparkan dalam lontar Dewa Purana Bangsul Dengan diselenggarakannya tiga aci rutin setiap tahun Yakni aci panyabran, aci panganam bulan atau piodalan Dan aci ngatiban atau pengusaban jagat Sebagai mana Pura di Bali Struktur Pura Watu Kloto juga terdiri atas tiga bagian Yaitu Utama Mandala, Madia Mandala, dan Niste Mandala Bagian Niste Mandala atau paling luar Pura Watu Kloto Terdapat enam bangunan atau pelinggih Termasuk Candi Bentar dan Arce Dua Pare Pala lengkap dengan senjata ganda Selanjutnya, Madia Mandala Terdapat lima pelinggih di sebelah selatan timur Pelinggih Sangkale Sunye Dan juga dibangun pelinggih pengayatan Ratu Gede Penataran Pet Yang tak lain berupa pohon ketapang berukuran besar Serta sebuah tugu seperti pelinggih taksu atau ngerurah Di Utama Mandala Terdapat pelinggih ide Betaru Watu Mekocok Dan enam belas bangunan atau pelinggih lainnya Termasuk Candi Balai dan Sumur Jadi, apabila ditotalkan Ada sekitar 27 bangunan pelinggih Dari Niste Mandala, Madia Mandala, sampai dengan Utama Mandala Nah, itu tadi merupakan sejarah dari Pantai Watu Kloto Atau Pantai Kloto Memang memiliki daya spiritual yang sedikit tinggi Dikarenakan terdapat Pura Watu Kloto di pinggirnya Namun, dibaliknya terdapat keindahan pantai Dengan pasir hitam serta laut biru Yang menampilkan view pemandangan dari Pulau Nusa Penide Yang eksotis dan indah Sekian dari saya Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!